Hai guys kembali lagi bersama gua Broin video kali ini gua masih bermain Smash Legend dan guys kali ini gua akan mengecek hero baru yang ada di game ini guys alright let's check it out here it's a gadis ajaib setelah kerja hampaan ini Oke ini adalah si Gumi namanya guys gua curiga ini Gumiho sih dari Korea ya ini hero Korea biasanya ada sih di setiap game ya kita cek patin jauh legenda Gumi jago tembak ke dia Ranger ya guys bos dari geng kriminal kecil Oke di penjara karena kasus yang melibatkan Peter dan teman-temannya di masa lalu akan tetapi kesepakatannya dengan 7D membuatnya dibebaskan dengan syarat dia harus berpartisipasi dalam Smash Legend sekarang Gumi mencoba memperjuangkan kebebasan dan balas dendamnya dengan kekuatan barunya Oke ini emang nggak jelas ya guys gua nggak begitu jelas paham dengan ceritanya karena gua nggak ngikutin ya 7D itu mungkin Seven Diva atau kayak Seven Knight ya mungkin ya nggak tahu juga gua alright inilah emoticon Gumi ini adalah efek yang bisa kita dapat kita dapatkan kalau kalian beli battle pass ini ya Oke ini transformasi bros efek yang muncul kalau pakai itu ini emoticon lagi Gumi menyukaimu Oke ini adalah kostumnya guys gadis ajaib setelah kerja Oh ini maksudnya yang tadi itu ya bumi hanyalah kerja kantoran biasa namun dalam perjalanan pulang seko rubah yang muncul di depannya yang benar-benar mengubah hidupnya Oke menggunakan kekuatan kumiho yang mengalir dalam darahnya bumi sekarang menjadi gadis penyihir guys Oke Oke cerita-cerita yang dibuat-buat ya iyalah untuk kepentingan gamenya ya kan guys alright dan kita cek hero nya disini guys Gumi seorang kumiho yang memimpikan batas dendam dan kebebasan balas dendam aja batas nih alright ini hero dengan kekuatan revenge guys Oke ini penjelasannya sama dengan yang tadi ya alright dan kita cek kostumnya ada tiga guys termasuk kostumnya asli ini yang mana yang terbaik yang mana yang terbaik guys menurut kalian guys kalau gua sih yang mana ya gua juga bingung nih mungkin ini ya yang putih lebih mirip sama Gumiho yang gue mainin di Los Saga dulu ya disini namanya kumiho sih guys yang mana yang bener guys gua juga kurang tahu yang gua tahu itu Gumiho pakai G ya bukan K alright langsung saja guys kita coba sekarang hero nya di training mode atau di Haki ya kalau di Los Saga ya kita mulai trainingnya dengan serangan biasa guys ini Oh di ya Ranger ya seperti yang kita cek tadi ya serangannya tiga kali guys ini kita serang sambil jalan kayak gitu ya dan untuk serangan sambil loncatnya Bagaimana guys kita coba guys Oke cuma satu serangan ya sambil loncat ya oke jadi kalian bisa melakukan ini sambil loncat serang loncat serang dan pukul lagi kalau sampai bawah ya biasanya musuhnya pasti maju kita coba dash attack nya sekarang guys eh bentar gua belum pas itu dia dash attack nya dia ngeluarkan serangan kepet guys oke kepet kepel dari atas dan untuk ultimate nya guys kayak gini guys gua juga penasaran oke ngedash mukul jauh gitu lah ya berputar oke kita coba penuhin ultimate nya lagi gua mau cek lagi sekali sekali oke ngedash dan menerbatkan musuh ke atas ya guys smashing move nya itu guys hero ini ya karena judul gamenya aja Smash Legends jadi semua hero pasti punya smashing skill oke tapi enggak semua hero ya ya ultimate nya smashing guys alright gua masih mencoba menikmati menggunakan hero ini oke ini serang atas dan Smash kita penuhkan lagi ultimate nya serang atas dan Smash gua ngapain ini itu aja sih guys untuk movement hero ini ya nggak ada yang perlu dicek lagi dan untuk memperpanjang video kali ini guys gua akan melakukan duel mungkin atau adakah mode baru yang membangkitkan gara gua untuk memainkan game ini lagi dengan sangat serius guys alright kita kembali ke menu dulu abis ini ya maksud gua ke lobby ini alright let's back to the lobby gumi kurang menarik sih untuk gua sih guys gua bukan jenis orang yang memainkan hero kayak gitu ya guys oke kita cek disini arena apa aja yang available gua pengen main battle royale sih guys sebenernya tapi kayaknya lagi nggak ada di pilihan ini mungkin gua coba main tim deathmatch ini guys udah lama gua nggak main tim deathmatch oke kita gunakan hero kurenai ini karena untuk sekarang ini ini adalah hero yang sering gua pakai kalau login jarang-jarang ya alright let's do this oke dapat musuh nggak terlalu lama nunggu ya tapi gamenya masih ramai guys oke 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 tiga lawan tiga ya tim deathmatch alright smash tim musuh let's go agak ngelag dong guys gua sambil record ya tapi nggak apa-apa lah ya alright ya kan ngaceng guys gua gue kena guys guys udah berantin gua bagus ini kan hampir gitu satu kena gua ngeluarin jurusnya nggak kena sama sekali hitung Oke ya Aduh tusuk kali guys ya Iya kenakan oke oke gua agak menerawang-nerawang ini lumayan lag ya oke hampir aja tuh oke dapet kill 1 guys nah stun gua alright kill 2 guys double Smash lumayan dapet nyampah-nyampah ya yang sekarat-sekarat ya ii biasanya yang sekarang itu susah dibunuh guys karena dia mereka mancing-mancing ya kita biar ngejar dia terus temennya dia yang enough kitanya jadi kepancing mulu tapi gua enggak mau guys kita harus kill mereka dengan cepat semoga mati satu eh enggak kenanya oke itu yang sekarat gua Incer guys kita bunuh deh anjing rupanya kena-kena semua sekarat dong semua sekarat dong gua kena stun tak sadar Oke akhirnya mati itu sih eh lupa lagi namanya nih yang nendang-nendang ya oke satu ke lagi guys ah gua yang mati aja alright one more oke main mana ini mana ya oh si Cindy guys gue baru inget ini sekarang Oh bunuh diri ya bunuh diri dia dia jatuh ke jurang guys alright me coba hey ini gua kah gue yang MPP anjing hoki kali alright padahal gua bersama si Ducky ya biasanya dia yang MVP yang pakai Ducky biasanya rusuh kali guys banyak dapat kill ya Oke kita lakukan sekali lagi guys di tim deathmatch ini untuk merayakan update-nya si Gumi walaupun gua nggak beli ya nanti gua beli hero nya pakai gold aja guys pakai koin yang dari gamenya ya kita beli kayak main mobile mobile Legends hehehe alright ya sih sekarang game ini kayak mobile Legends guys bisa beli pakai eh koin yang kita dapatkan dari sehabis kita bermain alright bagus sih kayak gitu daripada kayak dulu harus judi dari box hehehe alright let's go we do this second round guys second game oke gua kenanya ini musuhnya ramah lingkungan gak ya hubungannya sama lingkungan gua nggak bisa hit hey malah disana gimana dong gua ngeluarin jurus nyanyi skaret mati gua oke gua first blood enggak juga sih oke skaret lu mati dapet satu kill guys gua nyampah nyampah doangnya oke kita dapet banyak hit guys nggak ada yang kena dude nih ngeleg guys gerakannya nggak enak ya ya kena lu pancing lagi dikit guys dapet kill satu oke wait wait oke oke udah mendingan guys lagnya berkurang ah nggak kena lagi itu skaret guys nggak kena-kena ah malah gua yang kena Aduh celek bawa palu itu gua lupa lagi namanya nggak itu hero favorit gua dulu Oke Elise ya Elise oke bawa ingat oke itu dulu gue sering banget pakai elis ya video gue yang lama sama banyak main elis battle royale guys dude tidak kena ulti Oke gua di combo guys combo ulti guys sekarat dong Iya nanti lo enggak Oke 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 dapet kill Sultan gua yang ngecil one more guys all right meh coba kayaknya gua bukan MVP kali ini Oke kan bener mvp-nya ya namanya siapa itu bacanya susah guys Oke kita kasih like mungkin Oke kasih like guys kasih mereka like ya karena mainnya bagus kita menang soalnya alright mungkin itu aja guys untuk video kali ini ya setelah update-nya si Gumi biar gua sempet nyoba aja review bagaimana si Gumi ini dan mungkin itu aja guys untuk video kali ini dan thank you for watching and don't forget to like comment and subscribe and see you guys in the next video ini apaan sih bye guys have a good game